Pemirsa berbagai harapan ditaruh kepada pemerintah Provinsi Jambi dalam momentum HUT Provinsi Jambi ke-65 tahun 2020 kali ini. Salah satunya yakni pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang belum baik seperti jalan dan lain sebagainya agar dapat perhatian dari pemerintah Provinsi Jambi. Mengingat hal ini juga merupakan kebutuhan akses sentral bagi masyarakat di Tanjung Jabung Barat. Dalam momentum hari ulang tahun Jambi ke-65 tahun 2022 kali ini, ada banyak harapan yang ditaruhkan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada pemerintah Provinsi Jambi. Salah satunya mengenai infrastruktur seperti jalan milik Provinsi Jambi yang belum dapat dikatakan baik. Tak jarang masih ditemukan jalan milik Provinsi Jambi yang rusak dan kerap menjadi keluhan masyarakat desa. Diungkapkan langsung oleh Indra Safari, salah seorang warga Tanjung Jabung Barat bahwa menurutnya masih ditemukan jalan Provinsi di beberapa tempat tak kunjung diperbaiki hingga puluhan tahun. Sehingga hal tersebut kerap dikeluhkan masyarakat dan diharapkan di hari jadi Provinsi Jambi ke-65 tahun ini, pembangunan dapat merata di seluruh Kabupaten terutama di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penharapan dalam rangka ulang tahun dan ke depannya tadi Provinsi Jambi berharap bahwa akan lebih baik lagi dengan kepemimpinan Bapak Al-Haris dan Ambulasani. Mungkin harapan kita sendiri apa nih untuk segi dari pembangunan? Pembangunan khusus untuk Tanjung Jabung Barat bahwa banyak beberapa daerah yang belum tersentuh dari pembangunan Provinsi Jambi. Ungkapan serupa juga diutarakan oleh Samsul Hadi. Ia berharap di hari jadi Provinsi Jambi ke-65 tahun ini, pemerintah Provinsi Jambi dapat merealisasikan sesuai visi dan misi Gubernur Jambi yakni menuju Provinsi Jambi mantap, sehingga dapat dirasakan masyarakat secara menyeluruh di Provinsi Jambi. Provinsi Jambi, tentunya harapan kita masyarakat Provinsi Jambi di dalamnya Tanjung Jabung Barat ya, mengharapkan supaya ke depan Provinsi Jambi ini lebih mati lagi dari sebelumnya. Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Tanjung Jabung Barat Hilman Hidayat tak menyangkal. Jika saat ini masih ditemukan jalan milik Provinsi yang rusak, hadapun jalan rusak tersebut terdapat di beberapa titik yakni daerah Teluk Nilau menuju kecamatan Senyerang, yang rusak sekitar puluhan kilometer. Meski demikian, pihak PU Tanjung Barat sendiri saat ini terus intens melakukan komunikasi dengan Dinas PU Provinsi Jambi, terkait adanya jalan rusak milik pemerintah Provinsi Jambi. Dengan harapan, jalan rusak milik Provinsi Jambi ini dapat segera diperbaiki, sehingga dapat memperlancar akses masyarakat desa. Ruas jalan provinsi itu mungkin yang prioritas kami ya daerah Teluk Nilau ke Senyerang itu. Itu yang perlu kita tingkatkan. Mungkin kondisinya tidak begitu parah, cuman lumayan lah. Suriakuniawan, Cek TV, melaporkan.